...ada semprotan, untuk setar harus ada di belakang garis ini. ...utara 3 km dan 5 km, dalam rangka memberi mati hari ulang tahun pokri ke-53. Saya jatakan, dimulai! Ribuan masyarakat Lampung Utara antusias mengikuti Utara Fanran tahun 2024 yang sekaligus memperingati hari ulang tahun korpori ke-53 tahun, Minggu 16 November 2024. Utara Fan ini diikuti 4.000 peserta mulai dari PJ Bupati, Kapolres, Dandim, dan Kajari Lampung Utara serta pejabat lainnya dan masyarakat usia tua hingga anak-anak ikut memeriahkan. Fanran yang baru pertama kali diadakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara ini dengan dua kategori yaitu 3 km dan 5 km yang memperebutkan hadiah uang tunai dan hadiah hiburan lainnya. Acara yang dimulai dari Stadion Sukung Kota Bumi menuju ke Jalan Jenderal Sudirman depan rumah Dinas Ketua DRTD untuk rute 3 km, sedangkan rute 5 km dari Stadion Sukung menuju kantor pemerintah daerah dan kembali lagi ke Stadion Sukung Kota Bumi. Dan untuk 100 peserta yang berhasil finish terlebih dahulu mendapat medali yang dipersiapkan oleh Panitia. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara peserta mengikuti senam bersama dan hiburan musik DJ Indana yang kemudian pengundian puluhan hadiah menarik. Aswarodi PJ Bupati Lampung Utara yang juga mengikuti Fanran kategori 3 km sangat antusias meski sedikit melelahkan. Aswarodi mengatakan, kegiatan Fanran sangat baik untuk kesehatan tubuh, dengan pola hidup sehat dengan berolahraga. Aswarodi juga menambahkan, ke depannya akan diadakan kembali kegiatan seperti ini, yang mencakup lebih luas lagi hingga tingkat provinsi, dan mengundang pelari nasional untuk memeriahkannya. Karena memang tema kita adalah pagun sepilih walau somang pilihan, pilkada damai. Saya menghimbau melalui forum ini, yang pertama menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Utara untuk ayo kita tanggal 27 November nanti mendatangi TPS-TPS untuk menggunakan hak pilih. Itu ya, jadi penting sekali saya menghimbau melalui forum ini. Lalu yang kedua, sebagaimana slogan dan tema kita, mari kita kedepankan kebersamaan, kita dorong agar pilkada ini terlaksana dengan damai. Siapapun yang menang adalah saudara kita, kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan pilihan nanti di tanggal 27 ini bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk Kabupaten Lampung Utara. Gimana tadi setelah Pak Pejela ikut lari juga, tadi gimana rasanya Pak? Ya senang lah, semuanya senang, kelihatan happy semua, dan malangkali ini Pak Sekda, ini merencanakan akan melaksanakan event run lagi, tapi barangkali skupnya yang lebih luas. Bukan hanya terbatas, hanya Kabupaten Lampung Utara, tapi mungkin melibatkan provinsi, dan bisa jadi kita mengundang juga pelari-pelari dari tingkat nasional. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan banyak pelari-pelari yang berprestasi, tentunya yang berprestasi di event run 3 km dan 5 km ini, akan kita pilih, akan kita persiapkan untuk mengikuti power prop, juga mungkin barangkali event-event yang lebih tinggi lagi. Jadi ini mencari latihan muda Pak ya? Iya tentunya. Aswarodi juga mengajak seluruh masyarakat, untuk tanggal 27 November dapat menggunakan haknya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Lampung Utara yang nantinya bisa memajukan Kabupaten yang berjuluk Ragem Tunas Lampung ini. Dari Lampung Utara, M. Rizky Andresa, Rilis IDTV melaporkan.